Hai assalamualaikum teman-teman selamat pagi di video kali ini saya akan membagikan trik bagaimana cara memasang kamera CCTV smartphone in the home sendiri jadi biasanya teknisi itu mengirimkan barang tapi tidak dipasang kita akan memasang sendiri apakah bisa atau tidak sebenarnya boleh dipasang sendiri tanpa menunggu dari ini home ya jadi teman-teman yang harus dilakukan adalah yang terpenting teman-teman udah ada kode IP kamera di belakang CCTV nya ya terus yang terpenting juga harus ada internetnya in the home Oke teman-teman langsung saja jika teman-teman belum mempunyai aplikasi ini teman-teman alangkapnya menolak dulu itu namanya smartphone in the home ya jadi ketika aja in the home di playstore atau di iOS nanti akan ketemu namanya aplikasi indihome smart ya atau tidak teman-teman bisa mengklik CCTV indihome nanti akan keluar yaitu indihome smart ya jadi teman-teman ada aplikasi indihome smart yang khusus untuk CCTV dari indihome Oke teman-teman setelah teman-teman bukan langsung install karena saya sudah menginstal maka saya tinggal membukanya disini ringan ya teman-teman enggak sampai 3 MB dan ini lumayan untuk teman-teman yang kira-kira membutuhkan rumah itu aman dari eh maling ya jadi bisa dipantau dari mana aja di HP atau mana aja Oke teman-teman setelah teman-teman mendorong in smart indihome teman-teman langsung saja teman-teman teman-teman membukanya ya aplikasi tersebut ini aplikasinya setelah teman-teman membuka aplikasi tersebut maka akan keluar tampilan utama seperti ini jadi teman-teman langsung saja teman-teman ada klik eh tombol plus bawah ya klik tombol bawah nah setelah itu ada tiga pilihan esvis indihome dan lainnya teman-teman langsung klik aja Nah setelah itu teman-teman akan meminta untuk masukkan barcode atau tipe kamera tapi alangkah baiknya teman-teman masukkan kode e-book kamera yang ada di belakang kamera mungkin kode saya adalah ini jadi masukin aja karena biasanya barcode itu tidak jadi biasanya barcode itu akan tidak maksimal ya jadi kita klik aja IPC langsung saja Hai setelah teman-teman mau klik Oke maka akan menunggu proses dan disitu nanti akan berbunyi ya Hai teman-teman harus menunggu sampai bunyi Nah sekarang udah bunyi setelah bunyi itu teman-teman langsung saja eh apakah ada perintah reset apakah ada bunyi klik aja centang lalu lanjut ya Hai setelah itu tunggu aja teman-teman untuk proses selanjutnya nah sebelum proses selanjutnya teman-teman diminta untuk masukkan wifi yang ada di rumah terus kata sandi masukin saja terus telah selesai tinggal klik Oke nah setelah klik Oke maka akan proses ya ini adalah menganalisa software maksudnya menganalisa untuk perangkat lunak yang ada di CCTV tersebut tumbuh sampai 100% dan nantinya sampai ada bunyinya lagi jadi sebelum 100% teman-teman jangan di keluarin dulu dari aplikasi ya Nah ini udah mendapatkan nomor IP dan sudah terhubung operator sukses berarti teman-teman sudah berhasil untuk masukkan indium klik aja selesai ya Nah setelah itu teman-teman kembali lagi ke mono tampilan indium nah disitu udah ada gambar ya gambar CCTV berarti artinya teman-teman sudah berhasil setelah itu klik aja agak lama tetapi tapi enggak papa setelah itu teman-teman akan melihat CCTV itu nah ini udah berhasil ya jadi ini pemasangnya sudah berhasil nah setelah teman-teman berhasil memasang atau menginstal aplikasi CCTV ini sendiri Nah sekarang untuk memasang alatnya alat untuk CCTV ini siapkan dulu obeng ya teman-teman kalau enggak punya obeng ya kita bor ya borobeng juga bisa supaya lebih cepat lagi kita pakai borobeng aja kalau enggak punya teman-teman bisa pakai obeng biasa karena sekolahnya juga ringan ya setelah itu teman-teman setelah mengebor selesai maka persiapkan dulu ini alatnya yang dipasang di belakang CCTV kita letakkan di sini yang segi yang terbentuk L itu taruh di belakang nantikan teman-teman mendapatkan beberapa alat ya untuk masang CCTV taruh dimana dan saya udah mengebor dan ini hasilnya ada dua titik atas sama bawah setelah itu teman-teman masukkan saja screwnya sama alat-alatnya setelah dimasukkan lalu teman-teman tinggal menyekrunya dengan alat borobeng atau obeng biasa ya setelah itu teman-teman sudah selesai maka setelah itu teman-teman langsung memasangnya lagi di bagian ini nah di bagian ini dipasang ya jadi untuk pemasangannya simpel banget tinggal taruh aja di belakangnya untuk masalah CCTV ini harus hati-hati jangan sampai jatuh nanti ketika jatuh akan rusak ya jadi nanti akan error sayang kalau jatuh makanya harus hati-hati sekarang sudah terpasang untuk alat CCTV nya saya masih di pojok atas dan setelah itu sudah kita pastikan lagi supaya kenceng tidak mudah mudah jatuh ketika nanti tersinggol barang atau apa oke teman-teman ini sudah mulai bergoyang ya jadi sudah putar sendiri artinya sudah aktif setelah itu kita tes lagi dengan menggunakan aplikasi langsung saja masuk ke indium aplikasi tadi ya nanti akan muncul seperti ini Oke teman-teman demikian video dari saya semoga video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Намlam